Hai aduh capek sekali Ya Allah capek-capek Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya channel UKM ADK hari ini saya masih berada di perkebunan karet perkebunan karet milik saya sendiri dan seperti biasanya hari ini saya masih melakukan aktivitas menyadap karet saya ya dan hari ini saya mau share ya bagaimana cara membekukan getah karet yang ada di dalam mangkok hasil sadapan untuk hari ini baik teman-temannya untuk kelanjutan videonya ikuti aktivitas saya hari ini teman-temannya kalau teman-teman suka dengan video saya silahkan like comment dan subscribe ya dan kedepannya semoga channel UKM ADK semakin berkembang ya baik teman-teman ya kita langsung langsung saja ke videonya ya seperti inilah teman-teman di perkebunan karet milik saya ya Aduh capek sekali ya seperti inilah teman-temannya pekerjaan saya teman-teman setiap harinya saya menyadap karet di sini teman-teman ya bagaimana teman-teman ya tidak ada pekerjaan lain teman-teman tapi saya syukur saja teman-teman ya ini teman-teman getahnya cukup lumayan banyak ya karena cuacanya bagus teman-teman cuacanya terang ya panas ya banyak sekali teman-teman ketanya ya lumayan Alhamdulillah teman-temannya kita lanjut teman-teman Aduh capek sekali teman-teman menyadap karet ini tiap hari seperti ini teman-teman ya ya mau bagaimana lagi teman-teman kalau kita tidak menyadap karet kita mau makan apa teman-temannya semangat saja teman-teman walaupun dalam keadaan capek teman-temannya kita bersyukur saja teman-teman kita masih diberi kesehatan teman-temannya apapun pekerjaan kita kita harus tekuni teman-temannya tentunya dengan sabar ya dengan hati yang ikhlas teman-teman aduh capek sekali Allah aduh capek sekali ya Allah capek capek astagfirullah al-azim ya Allah capek sekali aduh kita lanjut saja ya Allah nah teman-temannya kita langsung isi botol tawasnya saja teman-temannya kita ini air tawas teman-temannya jadi kita masukkan ke dalam botol ini supaya getah karetnya nanti membeku teman-teman kalau hujan getah karetnya tidak hilang teman-temannya di dalam mangkoknya ya kita tunggu dulu kira-kira 2 jam teman-temannya lanjut teman-teman nah teman-temannya sudah 2 jam teman-teman seperti inilah teman-teman cara membekukan getah karet yang ada di mangkok itu teman-teman hasil sadapan hari ini ya ini hasil sadapan ini sudah 2 hari teman-teman hari ini hari Sabtu ya hari Jumat kemarin saya menyadap dan hari ini teman-teman jadi 2 hari teman-temannya mungkin teman-teman yang di kota yang tinggal di kota ya tidak tahu ya seperti apa membekukan dan bagaimana cara membekukan getah karet itu teman-teman seperti ini ya dikasih air tawas teman-teman kita lanjut saja teman-teman ya baik teman-teman ya saya rasa cukup dulu untuk video saya hari ini teman-teman ya seperti itu tadilah teman-teman ya cara saya membekukan getah karet yang ada di dalam mangkok ya hasil sadapan saya hari ini teman-teman semoga apa yang saya sajikan di hari ini bisa menghibur hati teman-teman semua ya baik saya rasa itu saja teman-teman ya cukup saja sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati